Selamat pagi Ibu Paula dan semua teman-teman. Saya Ketra Alexander kelas 3B. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana proses terjadinya hujan. Bumi kita sebagian besar terdiri dari peairan. Peairan tersebut yaitu laut, danau, sungai, dan sebagainya. Matahari yang selalu menyinari bumi dengan keritnya menimbulkan efek panas. Panas matahari inilah yang membuat peairan dan benda-benda lainnya yang mengandung air menguap ke udara dan terus bergerak menuju langit. Uap air berkumpul dan memadat membentuk awan-awan kecil. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut akan bergerak ke tempat lain. Awan-awan kecil menyatu dan membentuk awan besar. Kemudian awan-awan tersebut bergerak ke tempat lain yang memiliki suhu yang lebih rendah. Semakin banyak awan yang terkumpul, maka akan semakin kelabuk. Kemudian titik-titik air yang terkandung pada awan akan semakin berat dan tidak terbendung lagi. Sehingga membuat titik-titik air jatuh ke bumbu. Titik-titik air inilah yang kita sebut dengan hujan. Demikianlah cerita saya mengenai proses terjadinya hujan. Terima kasih.